Doa yang tidak akan pernah tertolak, yaitu doa seorang muslim dengan muslim yang lain. Dan juga khususnya doa-doa antum-antum semuanya anak-anak muda, anak-anak murid, untuk guru-guru engkau tercinta. Setiap sholat, setiap malam doa, kalau udah gak bisa ngasih duit, masa iya ngasih doa gak mau juga. Itu namanya korek, betul gak? Doa, kita doain mudah-mudahan al-madat tambah dahsyat insyaallah. Sekali lagi al-madat, alhamdulillah. Saya tidak akan panjang lebar, karena kondisi saya kurang anak badan, sebenarnya kebadan sudah izin. Tapi saya tidak anak hati kepada guru kita, Al-Habib Lutfi. Luar biasa, beliau beberapa kali juga datang ke majelis saya. Saya doakan terus, beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala dalam da'wahnya. Amin, ya Rabbah Al-Alamin. Beginilah, harusnya kita, ahlu sunnah. Kenapa? Saling membantu, saling mensupport, saling mengasih sayang. Betul tidak? Bukan saling mencaci, bukan saling memaki. Apabila ada saudara kita yang salah, kita nasihatan. Kita semuanya juga harus menerima nasihat. Betul tidak? Orang sombong itu batrul hak, orang sombong tidak mau menerima nasihat, kemudian dia merendahkan yang lain. Nah, kita tidak diajarkan itu. Kita diajarkan untuk saling bersatu. Betul tidak? Betul tidak? Apalagi antum-antum di para pecinta. Tidak boleh saling mencaci, memaki. Oh, saya majlisnya ini, kamu majlisnya itu, kemudian saling caci, memaki. Salah! Itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Betul. Kalian harus saling bersatu. Kalian harus saling menyayangi. Kalian harus saling, yaitu, bantu-membantu. Kenapa? Karena apabila kalian bersatu, insyaallah, rahmat Allah akan turun. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Kalau ada urusan antara guru-guru kita, Baik, Kyaik, Ustadz, kita serahkan kepada mereka. Kita serahkan kepada mereka. Mereka memiliki dalil-dalil yang jelas. Mereka dengan mereka akan baik. Maka antum tidak boleh. Suzan. Dengan Kyaianu, Ustadz Anu, Gus Anu, Habib Anu, Kyaianu. Tidak boleh. Kalian diratkan dengan tali persaudaraan. Persaudaraan la ilaha. Muhammad Al. Kalian juga diratkan saudara. Satu bangsa. Satu nusa. Satu bahasa. Yaitu Endor. Takbir. Di majlis Al-Madad, pimpinan guru kita. Al-Habib, Lutfi, Al-Haddad. Mengajarkan itu semuanya. Betul atau tidak? Mengajarkan akhlak. Betul atau tidak? Mengajarkan yang namanya ilmu. Betul atau tidak? Akhlak kepada guru. Betul atau tidak? Diajarkan bagaimana kita harus punya hati bersih. Betul? Al-ilmu nurun. Wa nurullah la yuhda lil'asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak akan masuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Hati kita harus bersih. Banyakin selawat. Sering denger selawat Gus Asmi. Sering dengerin. Supaya apa? Hatinya jadi ber... Paham? Ngerti? Kalau hatinya jadi bersih, nantinya akan turun ilmu ke dalam hati. Kalau sudah turun ilmu, hatinya bersih, gak berani dia caci maki. Betul tidak? Gak berani dia mengeluarkan kata-kata yang kotor. Betul tidak? Betul? Maka dari itu hati yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saya ucapkan selamat luar biasa. Sukses kepada guru kita Habib Lutfi. Dengan majlis ta'limnya Al-Madat. Dan antum-antum semuanya yang mensupport. Ini tempat menjadi bintang. Yaitu berklap klip di hadapan daripada malaikat-malaikat Allah SWT. Dan semua yang hatir di sini insya Allah keluar diampuni dosanya oleh Allah SWT. Keluar dari sini hajatnya digabur oleh Allah SWT. Keluar dari sini punya niat-niatnya dicita-citanya digabur oleh Allah SWT. Wabila khusus cita-cita daripada guru kita Al-Habib Lutfi Al-Haddad. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Allah bala amin.